Ini membuat akhirnya jadi stigma juga bisa. Dia nggak pede dengan statusnya itu. Orang juga nanti mikir kalau dia mau nikah gitu kan. Nah kalau sudah berat ataupun gagal hati, ya itu yang menghabiskan biaya dan biasanya berujung dengan kematian. Angka 20 juta itu menjadikan Indonesia juara satu. Di Asia Tenggara. Jadi juara satu tapi dalam kondisi yang sakit. Kali ini kita akan membahas sebuah isu yang penting dan mendesak di Indonesia, yaitu hepatitis. Hepatitis ini menjadi masalah kesehatan yang serius di Indonesia, karena jumlah penderitanya nggak main-main. Indonesia menempati posisi pertama jumlah penderita hepatitis B se-Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi hepatitis. Namun ini bukan tanpa tantangan. Terutama dalam memutus rantai pesebaran hepatitis. Kira-kira apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Dan bagaimana situasi sebenarnya hepatitis di Indonesia yang kayak gini enaknya diobrolin? Bersama saya, Twinda Resati, sudah hadir di studio, Dr. Imran, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan. Halo dok, apa kabar? Baik, Mbak Twinda. Dan juga sudah bergabung bersama kita via layar, sudah ada Prof. David Handoyo, spesialis penyakit dalam komite ahli hepatitis dan infeksi saluran pencernaan. Hai Prof. Halo, selamat. Selamat siang semuanya. Sehat ya Prof ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, Prof dan juga Dr. Imran, hari ini kita mau membahas tentang hepatitis. Dan semua kehebohannya di Indonesia. Kenapa jadi heboh nih di tahun 2023? Kenapa ini jadi suatu yang harus kita bahas? Karena ternyata prevalensinya lagi cukup mengkhawatirkan. Mungkin boleh dijelasin gitu dok, prevalensinya tuh kayak gimana sih sekarang di Indonesia? Jadi Mbak Twinda, Hepatitis itu di Indonesia itu diperkirakan ada 20 juta orang yang kena hepatitis B dan C. Jadi kalau dari prevalensi kita lihat, yang B itu ada 7,7 persen. Dan hepatitis C-nya itu sekitar 1 persen. Nah, angka 20 juta itu menjadikan di Indonesia juara satu. Se-Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Oh, oke. Dan ini saya kira membawa dampak yang cukup berat juga. Karena mengobatin orang hepatitis B dan C, itu kalau kronis itu akan sangat mahal. Karena dia akan membuat katastropik gitu. Dan kalau kanker, ya obatnya mahal. Belum lagi kalau transportasi itu hanya beberapa aja yang bisa. Dulu kan kita pernah denger Pak Adhani Skand ya. Itu kan sampai ganti hati kan. Nah, itu dia bilang habis berapa mercy gitu kan. Mobil mercy. Sehingga ini yang membuat kita harus aware, harus sayangi hati kita. Kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri gitu, melihat, oh kita ini udah tanda kutip juara satu. Se-ASEAN nih hepatitis B. Apa yang sudah dilakukan sama Kemenkes begitu melihat data yang ada? Jadi, hepatitis itu kan penyakit penular. Dan kita tahu ada 5 jenis hepatitis yang mulai A, B, C, D, sampai E. Dan yang kronis itu yang B dan C. Sehingga ini yang harus kita tangani. Dan namanya penyakit penular, pertama, cara penanganannya adalah dengan memutus tantai penularannya. Dengan menemukan dia sedini mungkin. Maka kita bisa obati sedini mungkin. Sehingga kualitas hidupnya dia bisa lebih bagus. Oleh sebab itu, yang kita lakukan adalah screening kepada ibu hamil. Jadi, ibu hamil itu kita lakukan ada triple screening, HIV, civilis, sama hepatitis B. Dari catatan kami, dari sekitar 4,8 juta ibu hamil, itu sudah kita bisa melakukan screen sebanyak 70 persenan. Dan dari situ angkanya kita dapat sekitar 1,5 persenan. Itu positif. Dan dari situ kita bisa melakukan pencegahan. Agar jangan sampai nanti hepatitis B ini yang ibunya sakit, itu menular ke anaknya. Karena kan hepatitis B, C, itu menular melalui darah, melalui hubungan sek. Jadi, salah satu fokus utamanya adalah di screening ibu hamil. Itu sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi dari tadi kita sudah membahas gitu ya, khususnya hepatitis B. Namun sudah disebut juga gitu dok, ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Mungkin ada baiknya kita bahas ke Prof. David nih sekarang. Prof. David, ini sebenarnya yang dibilang hepatitis B, itu seperti apa sih? Dan yang harus kita khawatirkan dari hepatitis B itu, kenapa gitu Prof? Baik, terima kasih. Jadi, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Imran, yang bisa menyebabkan kronis itu adalah hepatitis B dan C. B, lebih serius ya, karena jumlahnya lebih banyak, dan sekali kena ini ya, itu virus itu akan masuk ke dalam hati kita, lalu masuk ke dalam inti hati, dan bisa bersatu dengan DNA kita. Karena itulah memang paling penting adalah pencegahan tadi, dan kalau sudah kena ya, deteksi dini, supaya dia tidak berkembang lebih lanjut. Hepatitis B menjadi kronik, kira-kira 20% itu akan terus berlanjut menjadi cirrhosis. Cirrhosis itu pengerasan hati. Nah, cirrhosis itu ada beberapa grade ya, yaitu mulai dari yang ringan, sedang berat, sampai dekompensasi atau gagal hati. Nah, kalau sudah berat ataupun gagal hati, yaitu, itu yang menghabiskan biaya, dan biasanya berujung dengan kematian. Karena dia muntah darah, berkali-kali, tadi menjadi penyakit katastrofik, satu dari delapan penyakit katastrofik Indonesia itu, cirrhosis hati. Dan biayanya, kalau kita lihat BPJS itu 298 miliar, itu dari November tahun lalu, di BPJS, itu dalam kurun satu setengah tahun itu, habis segitu. Itu hanya untuk cirrhosis saja, dan itu angka dari BPJS, belum lagi yang swasta. Nah, itulah. Jadi, ekonominya juga, akan habis kesedot ke situ, sehingga harus dilakukan awal, supaya jumlah itu tidak bertambah terus. Itu tadi, deteksi dini, sehingga bisa diobati dini, ataupun dicegah. Nah, itu tadi yang perlu saya sampaikan. Oke. Prof, ini kan tadi ngomongin tentang penularan antara dari ibu ke anak. Tapi sebenarnya ada nggak sih, Prof, faktor-faktor resiko di luar sana, yang mungkin anak muda sekarang lakukan, itu yang sebenarnya menjadi salah satu faktor resiko untuk penularan hepatitis B, yang harus kita aware, nih, Prof. Kalau resiko, kita ngomongnya sekaligus dengan C, ya. Karena cara penularannya sama, yaitu kontak dengan darah atau cairan tubuh. Karena itulah, maka perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat itu sangat perlu untuk kita tidak kontak, ya, dengan darah atau cairan tubuh. pengidap. Nah, karena itulah, ya, itu tadi, apa, seks bebas, lalu berganti-ganti pasangan, lalu juga kita tidak menjaga kebersihan, ya, sterilitas, alat, mungkin alat suntik, karena sekali tertular, itu, ya, kalau akut dan sembuh, baik itu. Bisa kebal, ya, selanjutnya. Tapi kalau jadi kronis, jadi cirrhosis, apalagi gagal hati, atau kanker, yang biaya mahal sekali. Nah, itu bagaimana, tuh? Sedangkan cangkok hati pun belum tentu, ya, bisa menolong karena donornya sedikit dan biayanya besar. Nah, begini. Itu tadi yang saya sampaikan penularan lewat jarah ataupun cairan tubuh itu adalah terutama B dan C. Dan D, ya, hepatitis D itu delta. Dia ngikut kalau ada B. Tapi di Indonesia hampir tidak pernah ditemukan. Jadi, tadi Prof sempat mention juga kalau ternyata ini memberikan beban biaya yang cukup besar, nih, terhadap fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Aku mau balik lagi ke Dr. Imran, gitu. Apakah sebegitu besarnya dampak sosial dan ekonomi hepatitis B terhadap kita semua, nih, masyarakat Indonesia? Kalau hepatitis B itu kan meminta di kronis, ya? Ya. Dan kronis ini kan akhirnya membawa dampak yang badan itu kan nggak bisa fit, gitu rasanya, kan? Betul. Sehingga dia mau kerja apa itu nggak bisa nggak bisa enak badannya. Ya. Nah, ini kan akan membawa dampak. Mungkin bisa jadi dia tidak bisa berkejar dengan optimal itu sehingga produktivitasnya menurun. Ya. Nah, itu kan pasti akan berdampak dengan ekonominya. Betul. Belum lagi kita bicara masalah dampak sosial. Contohnya tadi kan kita sampaikan bahwa ibu hamil itu kan kita screen, nih. Ya kan? Kalau dia ternyata ketemu positif, gitu kan? Itu kan beda lagi ceritanya. Betul. Dan virus tadi kan nggak bisa diberantas. Ini membuat akhirnya jadi stigma juga bisa. Oh, oke. Jadi dampaknya pun ternyata cukup meluas dan melebar, gitu. Ketika meluas dan melebar. Karena ketika satu orang yang terkena hepatitis B, ternyata menularnya itu bukan hanya ke bawah, artinya ke keturunan, ke anak, gitu. Tapi ke samping, kanan, kiri juga bisa, gitu ya. Apalagi ketika yang kena di usia produktif. Sehingga ternyata mengganggu quality of life-nya juga jadi turun, ya, dok, ya? Iya, pasti. Pasti. Nah, kalau Prof sendiri menemukan stigma-stigma yang ada di praktik saat ini gimana nih, Prof? Stigma ini kan berarti orang itu dihindari. Iya. Ini ini dijadikan apa ya bukan alasan, ya. Tetapi menjadi bahan untuk tes dulu sebelum bekerja. Lalu nanti juga harus diperhitungkan. Tentunya perusahaan juga mikir, ya, kalau saya terima banyak orang yang mengidap hepatitis B atau C, itu, wah, nanti bakal menghabiskan biaya. Mungkin biaya pengobatan itu tidak terlalu langsung, ya, tapi kan prestasi juga. Saya ingin memohon bantuan kepada Kementerian Kesehatan. Stigma ini perlu di antisipasi, terutama untuk Departemen Tenaga Kerja. Begitu, Pak. Nah, dulu kira-kira 10 tahun lalu itu ada edaran bersama di tingkat eselon 2 antara DepNaker dengan DepKes. Bahwa jangan ini dijadikan alasan untuk screening dan sebagainya. karena tidak apa-apa. Orang mengidap itu tidak sakit kok. Tidak terasa, tidak semuanya itu lalu jatuh. Itu hanya 20% jadi cirrhosis. Selebihnya bisa bekerja dengan baik. Nah, yang penting dia tahu dan diobati. Nah, ini mungkin perlu di apa ya, di angkat lagi isu ini untuk mungkin bisa bersama-sama dengan Departemen terkait ya. Kalau boleh dinaikkan di level Menteri, Pak. supaya ini bisa prestasi Indonesia yang sudah anak yang sudah sekolah pinter juara tetap bisa bekerja walaupun hepatitis B. Toh, Kementerian Kesehatan dan masyarakat sudah aware ya, terutama dengan hari hepatitis dunia ini yang sudah mengadakan program untuk pengobatan. Jadi, ini stigma ini bisa dikikis pelang-pelang. Saya kira ini mudah-mudahan ini bisa memudar makin tipis sehingga orang yang mengidap hepatitis B apalagi C yang sekarang sudah ada obatnya itu tidak kehilangan pekerjaan dan kesempatan untuk berprestasi. Tapi, Prof, kalau ngomongin tentang perkembangan terkini, sekarang penelitian-penelitian atau mungkin ada pengobatan terbaru dari hepatitis yang bisa membuat stigma hepatitis itu bisa agak berkurang karena ternyata para pengidap hepatitis able-body ternyata mereka sehat ternyata mereka bisa bekerja itu gimana nih, Prof? Iya, jadi sekarang untuk hepatitis B itu sudah ada obat antivirus yang poten dia mampu mencegah atau membahas virus itu sampai DNA-nya negatif nah memang harus diminum terus tapi jangan khawatir karena ini sudah ada program pemerintah juga melalui BPJS dimana pasien itu bisa minum obat ini terus menerus dipantau ya mungkin kontrolnya sebulan sekali lama-lama jadi tiga bulan begitu tapi dia harus disiplin dan tercatat ini ini bersama-sama dengan pemerintah dan swasta ini bisa dan ingat mengobati itu juga mencegah oke sehingga keluarganya tidak perlu tertular dan sebagainya ingat ya jadi mengobati itu juga mencegah jadi nanti dengan pengobatan teratur program pemerintah sudah sampai di tingkat kabupaten bahkan puskesmas ya itu sudah ada lakukanlah ini kita harus bangga Indonesia ini negara yang berpenduduk 270 juta lebih itu punya program khusus loh untuk ini nah untuk hepatitis C bagaimana Pak Dr. Imran punya angkanya itu sudah 95 rumah sakit di 30 provinsi lebih yang juga memberi obat hepatitis C cuma-cuma cuma 3 bulan dan itu berbeda dengan hepatitis B ini virus bisa bersih loh ya jadi berarti dia menemukan hidup kembali dengan program yang ditunjang pemerintah itu saya kira ini kita harus bangga dan harus bertepuk tangan ada satu apa ya bukan sumbang sih tapi justru usaha upaya pemerintah yang begitu sudah mendalam dan meluas untuk mengendalikan hepatitis virus ini terutama B dan C ini udah getol banget nih pemerintah yuk bisa yuk gitu untuk kita mengeliminasi hepatitis B kita mencegah penyebaran dari penularan hepatitis B itu sendiri kalau vaksin tersendiri gimana nih Prof karena kan mungkin ada yang beberapa penyakit di luar sana yang sudah ada vaksinnya apakah hepatitis B sekarang sudah ada vaksinnya sudah justru Indonesia itu kelopor loh pada tahun berapa ya tahun 89 itu menjadi proyek percontohan dunia di pulau Lombok itu setelah itu dipakai di dunia dan Indonesia lalu seluruh Indonesia bayi itu diberikan vaksin hepatitis B pada nah memang ini bisa mencegah lebih dari 95% ampuh sekali ya yang yang lolos adalah yang tertular melalui tali pusat nah ini ditutup dengan peraturan Menteri Kesehatan tahun ini juga permen kes ini yang menyempurnakan mencegah istilahnya infeksi vertikal ibu ke anak bayinya divaksin plus diberi HBIG bukan main ini HBIG itu adalah hepatitis imun globulin untuk menangkap virus yang terlanjur masuk di darahnya pada waktu persalinan kemudian ada lagi mungkin dokter yang mau disampaikan gitu terkayat dengan tantangan-tantangan yang mungkin kita di luar sana yang sedang menyaksikan anak muda di luar sana itu aku mau bantu dong untuk supaya gak semakin meluas nih apa sih yang bisa kita bantu di luar sana jadi pertama kan memang tadi kita harus menyampaikan mereka bahwa hepatitis itu adalah penyakit menular dan ini bukan penyakit keturunan keturunan karena dia tertular dari ibunya jadi jangan dijauhi justru mereka itu harus ditemukan segera agar bisa segera diobati karena dia kan Prof bilang pengobatan itu adalah pencegahan juga loh supaya dia tidak menularkan ke orang lain itu penting disampaikan yang kedua adalah kita harus sampaikan mereka bahwa kita harus menyayangi hati kita karena hati cuma satu betul ya hati cuma satu dan tidak boleh mendua ya dok nah gitu tidak boleh mendua tidak boleh mendua dan tadi kalau sampai sakit itu biayanya akan mahal sekali dan katoterapiknya panjang katoterapiknya besar juga dan pengobatannya akan banyak sekali prosedurnya sehingga ini juga harus disampaikan ketiga itu kan masalah gaya hidup juga harus disampaikan bahwa tadi kan penularannya melalui cairan tubuh bisa seks atau jarum suntik itu kan mereka harus tahu bahwa orang dengan menggunakan jarum suntik yang bergantian itu akan sangat berisiko atau juga hubungan seks yang tidak aman ganti-ganti pasangan itu tidak menggunakan kondom itu juga sangat berisiko untuk menularkan ke orang lain itu harus disampaikan kemudian tadi bicara masalah stigma tadi Prof sampaikan dulu ada peraturan itu mungkin juga akan disampaikan juga kita kan propose karena contohnya ini masalah tuberkulosis itu kan juga kita ada Perpres nomor 67 tahun 2021 nah TBC itu kan juga stigma kan akhirnya Perpres mengamanatkan Menteri Tenaga Kerja untuk membuat aturan tentang penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja sehingga ada Perpres Permenaker itu Permenaker nomor 13 tahun 2022 tentang penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja jadi ini karena akan sangat terkait kalau orang sudah terstigma dia harus milih nih saya ditemukan artinya ditemukan karena screening ditemukan diobati atau aku diem-diem karena kalau screening ditemukan kemudian dipecat kan juga gak mau dia ditemukan nah jadi orang harus punya jaminan bahwa kalau aku ditemukan aku diobati loh aku gak dipecat loh oke kalau saya di screening terus kalau saya positif emang aku diapain nah ini harus kita jadi dalam membuat suatu program itu harus kontinium gak boleh kepotong udah nih ketemu udah terus mau diapain so buat gitu loh jadi ini yang harus kita sampaikan masyarakat bahwa kemudian kesehatan bersama dengan para ekspert dengan organisasi internasional itu membuat suatu program yang kontinium tujuannya adalah untuk membuat kehidupan masyarakat lebih baik kualitas hidupnya juga lebih baik gitu oke ini jadi imbauan gitu ya buat semua yang sudah menyaksikan mungkin kalau misalnya yang paling minim yang bisa kalian lakukan adalah amati gaya hidup nah ini juga sudah ada program dari kementerian kesehatan melalui pemeriksaan ini untuk ibu hamil dan juga sudah ada imunisasi nasional dengan vaksin hepatitis B banyak yang sudah dilakukan harapannya memang akhirnya penyakit hepatitis ini bisa segera diatasi untuk itu aku pengen ke one last question nih untuk Prof. David dan juga Dr. Imran ini ada gak sih pesan penutup kepada teman-teman yang sudah menyaksikan gimana sih caranya kita bisa mencegah penularan hepatitis mungkin dari Prof dulu Prof baik terima kasih kita akan upayakan semua ya spektrumnya itu mulai dari seperti ini ya jadi kesadaran awareness pencegahan deteksi dini sampai pengobatan nah ini semua harus dilakukan serempak dengan target satu yaitu menuju generasi Indonesia yang bebas hepatitis ini keinginannya keinginan kita bersama kita harapkan tahun 2030 itu sudah ditargetkan hepatitis virus ini bisa tereliminasi ini target dunia dan target WHO mari kita ciptakan generasi Indonesia yang bebas hepatitis terima kasih terima kasih kalau kalau ditemukan tidak bisa diobati jadi setelah ditemukan dia harus mengakui bahwa dia sakit sehingga dia bisa diobati ini penting karena kalau tidak diobati maka dia bisa menurunkan ke orang lain bayinya juga kena ini yang harus disadarkan kemudian yang kedua sesuai dengan tagline hari hepatitis tahun ini one life one liver one life one liver segera tes dan obati hepatitis ini karena hepatitis tidak bisa menunggu nah itu dia ya segera tes dan obati karena hepatitis tidak menunggu wah terima kasih banyak dokter Imran dan juga prof sudah berbagi cerita tentang hepatitis B ini harapannya tentunya dengan sesi kita hari ini kedepannya masyarakat juga bisa lebih aware lagi tentang hepatitis B dan bisa ikut berperan aktif dalam mencegah penularan hepatitis lebih lanjut dan itulah episode Enaknya Diobrolin kali ini bersama saya Twindar Arsati terima kasih sudah menyaksikan kita ketemu lagi di Enaknya Diobrolin episode selanjutnya pastinya gak kalah menarik dari yang satu ini oke bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati